KU, ibu yang diduga menggorok ketiga anaknya warga desa Tonjong, kecamatan Tonjong, berpesewa tengah, pasca kejadian pada minggu pagi lalu telah diamankan oleh petugas kepolisian setempat. Sementara itu, di dalam ruangan, KU sempat mengatakan ingin minum air hangat karena merasa haus. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak gila. Tak berselang lama, KU pun bercerita ia dari kecil sudah dikurung. Namun saat ditanya nama, ia sempat berkeinginan untuk mengganti nama. Pak air hangat, Pak. Eh? Air hangat. Air hangat. Mama saya baus, Pak. Saya lebih gila. Iya. Dari kecil saya jadi kurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Mama. Saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Seperti diberitakan sebelumnya, minggu pagi, KU tega menganiaya ketiga anaknya yang berusia 10 tahun, 7 tahun, dan 4, setengah tahun hingga salah satu anaknya meninggal dunia. Anak kedua terduga pelaku yang berusia 7 tahun nyawanya tidak tertolong. Sementara anak pertama dan ketiga mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu dalam lingkungannya terduga pelaku dikenal sebagai sosok yang pendiam. Yuli Arjanto, Kumpas TV, Brebes, Cewataka.